Intro Barang bukti berjenis narkotika dimusnahkan dengan mesin penghancur instalator yang berada di depan kantor kejaksaan Sedangkan kosmetik tanpa izin edar, handphone serta minuman keras dimusnahkan dengan digilas menggunakan alat berat Barang bukti berupa obat-obatan tanpa izin edar juga dimusnahkan dengan cara dibakar Acara pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Batam dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Edi Birton dan disaksikan pihak kepolisian Polresta Barelang Ini pemusnahan ini kan kita berada di dalam bukti yang tidak ingkrat, baru kita memusnahkan, amarah bunyi putusan Sampai itu juga ini manfaatnya kan agar tidak dipergunakan Pemusnahan barang bukti bertujuan agar barang bukti tersebut tidak dimanfaatkan lagi untuk melakukan tindakan kriminal Barang bukti dari kasus kriminal pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan total nilai ekonomisnya mencapai 5 miliar rupiah Dari Batam ke Pulauan Riau, Yosef Yanwarius melaporkan